Intro Satu unit rumah yang berada di Kelurahan Pancuran, Gerobak, kecamatan Sibolga, kota rusak diterjang longsoran tanah yang terjadi selasa malam kemarin. Longsoran tanah terjadi sekitar jam 7 malam saat hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Akibatnya rumah bagian belakang milik si tepu rusak, ditimpa material longsor berupa tanah dan batang pohon. Ketika hujan lebat, aku bersih-bersihlah di atas Lagi kain gitu kan, kita tiba-tiba datuk kayu Tumbang kayu itu kesebelah Kesebelah kan, habis tumbang kayu itu, ikutlah tanah Tanahnya lagi kita yang menjabit Kejadian longsor ini Pak? Sama, kita jam 7 itu Jam? Jam 7 malam Kita usahakan ya, kamar lah Di kamar mandi itu ada politik Untuk membersihkan material longsor Tim penanggulangan bencana daerah kota Sibolga Diturunkan untuk mengevakuasi material longsor Ya, BPBD Sibolga mengupayakan untuk membersihkan area longsor Seperti membuang tanah-tanah, membuang bata-bata yang tumbang Disahakanlah kembali bagaimana posisinya seperti semua Yang mengevakuasi proses pembersihannya Proses pembersihannya hanya menurunkan 1.3 yang terdiri dari 21 orang Sementara itu, camat Sibolga kota, Merdi Tanjung mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk tetap waspada Dikarenakan masih terdapat warganya yang bermukim di kaki bukit dengan kemiringan 45 derajat Itu yang kita sesakan kepada masyarakat Ini memang lahan tempat tinggal sudah sangat susah ya Karena memang pertemangan yang cukup pesat Sehingga kami lah bersama keping dan lurah Langsung mengimbau kemasyarakat untuk kita lagi mendirikan bangunan Ini hanya bangunan-bangunan lama yang berdiri ini Kita melalui kelurahan dan keping menimbul masyarakatnya Supaya jangan membangun rumah dengan kemiringan 45 derajat Seperti telah diberitakan N2STV Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah Dua pekan terakhir telah menimbulkan tanah longsor Seperti di Kelurahan Perembunan dan Panakalan Yang mengakibatkan beberapa rumah warga rusak berat Liputan kontributor Putma Suryadi Ersa Asneli N2STV memberitakan Terima kasih